Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua Kembali lagi di channel Irfan Kamilpam Yang beralamat di Di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jika ada pertanyaan bisa WA Di 085-856-400-108 Ataupun di kolom komentar Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Kita di sore hari ini, Alhamdulillah Kita mendapat rezeki Berupa cempe tiga ekor, Alhamdulillah Ini indukannya kecil Dan Alhamdulillah cempenya juga lumayan bagus Ini darah ini Darah melahirkan tiga ekor Alhamdulillah Ini kita persiapkan kandangnya Kakinya sebesar, makannya bagus, dan lain-lain Kalau Ini kan nanti kalau kita naikkan biasanya terjepit Dan lain-lain Jadi kita siapkan kandang lamprak ini Untuk cempe-cempe khusus Khusus yang tiga ekor ini Biasanya kalau di waktu ada F1 awasi yang lahiran Biasanya kita peraskan Kita bantu untuk menyusukan indukan seperti ini Nah, tapi di saat ini Yang indukan F1 semuanya sudah beranak dan beberapa yang belum beranak lah Intinya kolestromnya tidak ada Kalau yang dulu itu ada kolestrom kita peraskan Kalau ini mungkin kita belikan kolestrom sapi untuk membantu nanti Nanti mungkin kalau kita lihat kantong susunya indukan bagus Ya tidak kita bantu susu Di situ Tapi kalau biasanya kalau kita Meskipun indukan dan cempe-cempe Intinya indukannya kantong susunya besar Cempe-cempe juga minumnya bagus Biasanya kalau tiga ekor Tetap kita bantu sampai usia sekitar satu bulanan Nah, ini Ini kan kita taruh di sini minum dan makanannya Sebenarnya kita set plan di situ Tapi kalau ternak belum terbiasa kan Biasanya dia tidak tahu Jadi kita biarkan dulu di sini Ini nanti kalau sudah adaptasi dan lain-lain Kita naikkan ke situ Ini jantan dua Betina satu Alhamdulillah kalau awasi kita bisa dominan dua, tiga Tetap ada satu Tapi Alhamdulillah beberapa juga ada yang tiga, empat Di situ Yang kemarin indukan Indukan yang kita posting Harga Rp85.000 ya Beranaknya ya ada yang tiga selama dua Ada yang empat selama dua Di situ Ini anaknya Apa wisang gemi semua ini Tapi ini kantong susunya kecil soalnya ya Kita bilang komposit ya Komposit lah Tapi yang speknya yang standar Atau tidak Yang super jumbo lah Ini kemarin Masih lakasi satu Alhamdulillah bisa beranak tiga Dan kita lihat apa Cempe-cempe Yang lain Ini kita biarkan dulu Ini mumpung kita berada di sini Dan Alhamdulillah kita Mendapat rezeki Kita lihat di situ Itu F2 Awasi Indenan ke Subang Nah ini Kita pindah ke kandang Burianak Kita biarkan dulu Dia biar adaptasi Indukannya nyaman Terhadap kandang baru Di situ Mungkin nanti juga kan kita treatment Apa untuk treatment-treatment Indukan yang Mungkin Pro lap atau apa Kita uji coba lah Tapi Ini kalau kandang lamprek Biasanya cuma Untuk Sementara Urjenitas lah Kalau cempe-cempe besar Ya biasanya kita naikkan Tidak kita Taruh di sini Nah ini Ini yang taruh tanda Ada F1 F2 Dan indukan-indukan F1 Ini indukan Merino Kita nunggu Buranaknya juga Nah ini Ini juga Waktunya membawa Ke kandang wepak Sebenarnya Tapi kita belum Sempat Soalnya kandangnya Masih kita Bawanya kita Rehab lah Agar Nanti Induknya Awas Serikos Serindelnya Bisa berkualitas Jadi kita Lebih maksimal Untuk Nilai jual lokok Dari Kohe Atau serindel itu Nah ini Ini cempe yang Apa Yang dulu Indukannya Mati Karena kita Apa Rahimnya kita Buka Karena ini Terlalu besar Dulu Kalau awasi Biasanya Kalau satu Biasanya Jupa Besar Kalau dua Biasanya Ini standar Tapi kalau F1 Awasi Biasanya Susunya besar-besar Nah contoh itu Itu belum ada Tanda-tanda Mau beranak Itu cempe-ceme F1 Awasi Nanti kita Bawa Bawa ke kandang Petok Untuk Kawin lagi Dengan Wisang Geni Soalnya Kita sendiri Kalau Awasi Lebih Sukanya Itu Kantong susunya Besar Jadi Biasanya Ya ini Kita Lihatkan Kantong susunya Besar Jadi Anaknya Cepat Besar Biasanya Disitu Dan nanti Biasanya Itu Cepat Kenyang Cempe itu Setelah lahiran Katakan Kita Pakan Baru Dengan Formasi Kita Sendirilah Itu Dia Pakan Apa Minum Sedikit Sudah Kenyang Dan itu Besar Itu Jadi Kita Coba Beberapa Ekor Yang Yang F2 Awasi Tanpa Kita Potong Ekornya Gimana Bisa Survive Untuk Berana Atau Tidak Disitu Cuma Cuma Janin Janin Kecil Disitu Ini Satu Juga Ini Kemarin Juga Satu Ini Ini Kita Kedepannya Yang Mungkin F2 Awasi Yang Akan Mengawin Ini Ini Kita Beli Untuk Mencetak Ngindukan Nanti Meskipun Katakan Kayak Ngindukan F1 Awasi Ataupun Cross Awasi Kalau Kita Kawinkan Dengan Kayak Katakan Dorpor Itu Juga Hasilnya Akan Bagus Nanti Cemenya Juga Akan Bagus Tanpa Kita Bantu Susu Pengalaman Kita Kita Kan Baru Yang Sudah Sudahlah Yang Dua Ekor Tadi Itu Minumnya Sedikit Kayak Tidak Minum Indukan Tapi Cepat Besar Terkadang Dikira Tidak Minum Susu Indukan Misalnya Disitu Misalnya F2 Awasi Biasanya Minum Susunya Sangat Banyak Dari Indukannya Apalagi Kalau Satu Intinya Kalau F1 Awasi Beranak Dua Beranak Tiga Bahkan Empat Tiga Tiga Itu Sebenarnya Tanpa Kita Bantu Susu Bisa Survive Katakan Kalau Pengalaman Kita Kalau Kita Sendirilah Kalau Tiga Indukan Lokal Cross Teksel F1 Dorper Itu Tetap Dia Banyak Yang Kalau Tidak Kita Bantu Susu Pasti Ada Satu Atau Dua Yang Mati Jadi Kita Kalau Intinya Usia Kayak Tadi Tiga Itu Usia Satu Bulanan Mungkin Sampai Satu Bulan Kita Bantu Kalau Memang Dia Sudah Mulai Makan Itu Kita Stop Usunya Juga Tidak Masalah Mungkin Bantunya Sehari Dua Kali Mungkin Terkadang Kalau Sudah Dua Minggu Atas Atau Mau Satu Bulan Ya Cuma Sekali Disitu Dan Kalau Awasi Sendiri Kita Lebih Sukanya Tulang Tulang Bagus Memang Kalau Kita Pakainya Bagus Berkualitas Untuk Mencapai Adik Besa Apa Cepat Itu Sebenarnya Dorper Kita Memang Tidak Mengesampingkan Dorper Tapi Kalau Dari Indukan Katakan Kita Perbandingkan Indukan F1 Awasi Dengan F1 Dorper Itu Biasanya Kita Masih Kita Pertahankan Yang F1 Awasi Hal Yang Yang Ditandang Yang Dominan Ada Ini F1 Awasi Kalau F1 Dorper Kalau Ada Peminat Kita Kita Jual Kalau Indukan Biasanya Kalau Dari Kita Kawinkan Dulu Biar Ada Beratnya Maksimal Dan Bisa Laktasi Kalau Sudah Laktasi Baru Kita Jual Karena Kan Awak Indukannya Kan Sudah Siap Apa Bibi Nyalah Yang Waling Utama Bibi Nya Kan Besar Ini Ini Mau Dipesan Tetap Jember Tapi Belum Kita Timbang Lah Ini Masih Usia Kebuntingan Mungkin 90 Sampai 120 Belum 120 Ke atas Ini Masih Darah Nah Tapi Kantung Susunya Sebegitu Kalau Yang Ini Ini Sudah Mulai Turun Mungkin Usia Kebuntingan 60 Sampai 90 Hari Nah Ini Mokong-mokong Badan Badannya Ini F1 Dorper F1 Dorper Ini Dengan F1 Awasi Hampir Sama Sampingnya F1 Dorper Ini Kalau Yang Ini F1 Black Dorper Ini Ini Mungkin Nama Kita Namakan Tapi Sebentar Kita Cari Nama Yang Bagus Untuk Perjalanan Kita Nah Ini Kita Makan Semua Kalau Merino Mungkin Yang Tiga Ekor Akan Kita Setelah Beranak Kalau Ada Yang Request Mungkin Akan Kita Lepas Nanti Yang Akan Kita Jadikan Indukan Ada Satu Dua Tiga Empat Disitu Dan Semoga Yang Merino Itu Ada Regenerasinya Dan Ini Kita Dulu Kita Coba Potong Ekor Hasilnya Juga Lama Maksudnya Lama Biranya Tetap Sama Ini Teman-temannya Sudah Laktasi Dia Baru Belum Laktasi Kita Kalau Merawat Merino Ya Harap Bersabar Tidak Boleh Apa Yang Utama Bersabar Disitu Ini Belum Kita Artek Karena Masih Kemarin Masih Usianya Masih Minim Jadi Ini Kita Kita Cukur Indukannya Kita Cukur Cempenya Cemenya Usia Dibas Satu Bulan Biasanya Kita Cukur Tidak Tau Ini Yang Jantan Yang Ini Atau Yang Itu Lupas Mungkin Sekian Dan Terima Kasih Kita Waktunya Kekandang Wetok Untuk Memberikan Pakan Jika Ada Salah Kata Saya Mohon Maaf Salam Ngarit Salam Sukses Untuk Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat